Hai Assalamualaikum selamat siang kembali lagi dengan Ibot Motor channel untuk tutorial kali ini saya akan berbagi ilmu kepada para penonton dimanapun anda berada yaitu tentang penyebab dan cara memperbaiki starter pada motor Honda Beat injeksi ESP yang mati ya jadi untuk starternya tidak hidup dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat Oke kita akan coba hidupkan dulu untuk motornya ini tidak hidup ya para penonton semua ini untuk dugaan sementara adalah di jalur lirai apa rilei kaki lima ya Oke sebelum ke pengecekan di warna kabel ini kita akan coba untuk lepas dulu ya para berada semua untuk relaynya nah ini biasanya permasalahan ada di sini ada jalur kabel atau posisi tempat relay yang sudah berkarat jadi kita perbaikannya dengan cara dibersihkan kalau misalkan di bagian tempat relaynya ini berkarat nah di sini untuk posisi soket paling atas ini adalah sebagai arus aki 12 pol setelah kunci kontak di on kan lewat lewat rilein ini jadi pengecekannya harus dipasangkan relaynya kayaknya yang paling atas kalau kita lihat ke bawah berarti kabel warna merah garis hitam ya ini kemudian dibawahnya yang ini ini adalah sebagai jalur langsung dari plus aki oke kita coba cek ya karena ini adalah langsung dari plus aki nanti untuk paling atas kita ceknya terakhir ya para penonton karena ini lumayan susah untuk bukanya oke yang satu kita tempel ke bagian negatifnya haki ini posisinya harus seperti ini ini adalah arus standby nah ini kunci kontak kita opan atau on kan ini tetap ada arusnya ini pastikan harus ada seperti ini oke jadi untuk yang dibawah ini adalah arus standby aki 12 pol atau aki baut plus ya langsung Hai nah kemudian di bawahnya ini ada tiga soket 123 nah sebetulnya untuk di jalur yang ini yang sebelah paling kanan dibawah ini ya terus di sampingnya ini ini adalah sebetulnya arus aki 12 pol setelah kunci kontak di on kan nah ini kabel warna hitam ya Oke kita akan coba tapi biasanya ini harus dipasangkan dulu untuk relaynya ya Oh tidak ini enggak usah dipasang soalnya ini langsung ya Nah bisa dilihat seperti ini para penonton Hai eh jadi untuk yang ini posisi yang soket ini adalah talurnya sebagai arus aki 12 pol setelah kita coba kunci kontak di on kan Nah kita cek pakai lampu rating seperti ini Ayo kita coba kunci kontak on nah ini harus hidup mengikuti kunci kontak nah kemudian yang satunya kita coba kunci kontak on nah ini juga sama ya jadi untuk pengecekan di kabel warna hitam nah yang ini kita coba kunci kontak di sini atau dipin soket yang di sini ya kanan paling bawah nih dan yang di bagian tengah ini Hai ini tanpa relaynya dipasangkan untuk arus aki 12 pol setelah kunci kontak di on kan nah ini juga sama nih nah kemudian untuk pengecekan di kabel warna kuning karena untuk kuning ini adalah eh saya kira ini adalah jalur yang menuju ke bagian ecu ya nah ini kabel kuning nanti kita akan pasangkan harus menandakan bunyi cetak-cetak ya ketika kita caper ke bagian dan negatif aki oke untuk pengecekan di kabel warna merah garis hitam ininya perlu kita pasangkan dan sebetulnya untuk di jalur ini itu tidak bunyi untuk staternya ini kebetulan tadi sudah saya bersihkan ya para berada semua untuk pembersihkan durasi waktu dan di bagian dalam ini juga tidak kita cek ini harus benar-benar bersih Hai Oke kita akan coba pasangkan hai 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 Nah untuk pengecekan di bagian ini kabel warna merah garis hitam jadi yang ini ya jadi relay nya kita pasangkan dulu jadi cara pengecekannya harus seperti ini kalau misalkan di bagian relay ini tidak kita pasangkan maka kita tidak akan bisa menentukan apakah relay ini jalurnya itu berfungsi atau tidak nah kalau ini kan berfungsi nih terus di ujung yang satu di kabel lampu riting kita tempelkan ke body atau ke negatif aki oke semoga dapat dipahami ya para penonton nah kemudian kita untuk menentukan relay atau kaki relay atau bendik ya sejenis bendik nih relay ini berfungsi atau tidaknya untuk relay kaki lima kita cukup di bagian ini ya satu ujung di kabel lampu riting kita tancapkan ke kabel warna kuning terus yang satunya kita coba ke kabel maksudnya yang satu di ujung lampu riting kita tempelkan ke bagian negatif aki nya nih oke kita coba kunci kontak on ini harus terdengar seperti ini berarti menandakan untuk relay kaki lima ini masih berfungsi tentunya setelah kunci kontak di on kan nah ini saya coba kunci kontaknya dimatikan ini mati oke oke jadi seperti itu para penonton semua penyebab pada starter motor Honda bit ESP jacksi ini tidak bisa hidup ya alias mati dan cara pengecekannya seperti barusan yang sudah saya perlihatkan dan apabila ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan bayarnya di 0858 634 91419 jadi sekali lagi untuk pengecekan di jalur kabel warna merah nah yang ini ini adalah arus aki 12 pol langsung ya dari akinya terus di kabel warna hitam yang ini ini adalah arus aki 12 pol setelah kunci kontak di on kan sedangkan untuk pengecekan di kabel warna hitam apa merah garis hitam ini adalah sebagai arus aki 12 pol dari relay kaki lima ketika kunci kontak itu di on kan pastikan arusnya sampai dan untuk pengecekan di bagian kabel warna kuning ini yaitu posisi kunci kontak on dan kita cek dengan lampu rating satu kita tancapkan ke kabel warna kuning di lampu rating dan yang satu kita tempelkan ke bagian negatif aki dan apabila ini terdengar suara cetak-cetak ketika kita tempelkan seperti ini maka dipastikan relaynya yang masih bagus oke sekarang kita akan coba langsung hidupkan apakah motor ini bisa starter setelah tadi mohon maaf saya bersihkan di bagian tempat relaynya dan relaynya oke 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 jadi seperti itu dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe dan like-nya apabila ada pertanyaan sekali lagi tulis aja di kolom komentar oke terima kasih selamat sore dan salam otomotif selamat menikmati